Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kerajaan Malaysia sangat menyadari betapa vitalnya BBM atau bahan bakar minyak sebagai sarana penunjang utama bagi aktivitas ekonomi di zaman modern ini. Untuk itu kerajaan Malaysia dikenal sebagai negara yang sangat bermurah hati kepada rakyatnya dengan selalu peduli untuk menyediakan harga BBM yang murah sehingga rakyat Malaysia tidak terbebani dengan biaya hidup yang tinggi karena bila harga BBM tinggi akan menimbulkan efek domino kenaikan harga berbagai biaya sektor kehidupan lainnya yang tentu akan membuat rakyat Malaysia menderita. Kerajaan Malaysia selalu bermurah hati kepada rakyatnya untuk menyediakan BBM yang murah dengan cara memberikan anggaran subsidi BBM melalui Kebijakan Automatic Preaching Mechanism APM Formula dalam penetapan harga BBM-nya. Kebijakan APM ini berfungsi untuk menstabilkan harga bensin, bensin RON95, bensin RON97, dan solar sampai batas tertentu, melalui pemberlakuan pajak penjualan dan subsidi dalam jumlah yang bervariasi, sehingga perubahan harga eceran dipengaruhi oleh besaran pajak dan subsidi dalam batas tertentu sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah Malaysia seperti dikutip dari CNBC Indonesia. Dengan BBM berharga murah maka aktivitas ekonomi rakyat Malaysia seperti misalnya transportasi, proses produksi, dan pembangkit listrik dapat berjalan dengan lancar. Dapat dibayangkan bila harga BBM mahal maka berbagai aktivitas ekonomi rakyat Malaysia akan terhambat sehingga bisa menimbulkan masalah sosial yang serius karena banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan nafkah hidup yang ujungnya adalah pengangguran menjadi meningkat yang bisa memicu banyak kasus kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.